Oh ini sungguh repat sekali saya ada pesaryum ini lah pemuluhan 6 MDPL rendah pesaryum aman kita tunggu berbuahnya mungkin lagi 6 bulan ini teman-teman usia 2 tahun satu pun gak ada pesaryum karena perawatan yang intensif hanya kita bersabar untuk untuk berbuahnya saya sedikit koreksi nanti untuk dulu kita lihat halo halo semuanya, saya Bella dan akhirnya sekarang, kita berada di PPVSB atau TPVSB yang adalah komunitas untuk vanily untuk vanily ya, untuk vanily farming dengan banyak pembangunan kita bekerja bersama-sama di sini dan di sini kamu bisa melihat vanily ya, dari vanily sekarang, kita bekerja bersama-sama di sini kita bekerja bersama-sama dengan beberapa pembangunan kita bekerja bersama-sama dengan banyak esens, ekstrak, dan juga produk-produk yang terbaik dan juga untuk pembangunan di Indonesia kami benar-benar mendukung mereka, kami benar-benar mendukung mereka dan ya, kami membantu mereka itu sebabnya, dari video ini, kami berjumpa dengan Mr. Ryan Rinaya ya, apa yang kamu bekerja dari hari ini? kami bekerja banyak hal kami bekerja tentang bagaimana kami membangun vanily bagaimana kami menjualnya, bagaimana kami menjualnya bagaimana kami menjualnya, bagaimana kami membuat vanily dan juga kami bekerja dengan Mr. Ryan Rinaya dengan komunitas ini saya perjalanan dari Singaraja, Bali sudah sampai di dekat airport Juanda, Surabaya ini namanya di Gayung Sari ini yang membuat percontohan Pak Didik ya, bersama Ibu semangat oke, luar biasa nanti sama Ibu dia bawa bibit juga bersama tidak menyurutkan semangat untuk terus berbuat dengan panelis ya, banyak pemilih hari ini saya bersama Pak Didik dari Surabaya dekat dari Juanda, Surabaya tepatnya di mana ini Pak? di Gayung Sari di Gayung Sari di sini kita belajar bersama ya Pak ya betul saya tidak seorang ahli di bidang budaya pedari tapi dengan niat beliau bersama Ibu yang kurang lebih sebulan yang lalu Pak ya iya ke rumah ingin menikmati di masa tuanya untuk bagaimana membuat suasana hijau ini di karangan sempit seperti ini mungkin kalau hasil untuk buah Paneli itu prioritas beliau adalah prioritas nomor dua yang pertama bagaimana hidup ini bisa bahagia nah kan gitu Pak ya nah ini saya ajak yang menjadi pencinta penghobi tanaman Paneli karena banyak orang ketika gagal menyalahkan orang lain tapi kalau sukses terima kasih pun tidak ada saya sendiri terbuka dengan siapa saja belajar bersama-sama kalau ada masalah kita pelajari bersama ya Pak ya betul betul karena tidak satu pun manusia itu harus dihakimi ketika masih dalam proses belajar ya Pak ya Tuhan pun tidak akan pernah mengasih hukuman yang begitu luar biasa ketika kita masih dalam proses belajar tentu belajar yang baik ya Pak ya betul kita lakukan hal terbaik kita hari ini masih menurunkan teman-teman ini saja oke para sahabat hari ini saya ketemu lagi dengan Pak Made dan Ibu Dewi Ibu Dewi nah teman-teman mungkin sudah tonton channel youtube saya dengan warna-warni pola tanam Paneli di Bali kita dulu setahun yang lalu kurang lebih kurang dari 10 hari para sahabat nah pada saat itu saya mengasih tahu Ibu kalau mau kita belajar nanti ngawinkan Paneli dan lain sebagainya kita tanam seluruh panjang ya Bu ya sama Pak De nah akhirnya kan betul Ibu ya nah ini dan karena beliau tadi kesenggol atau apa ini Bu semangat nah ini akhirnya patah yang seperti ini teman-teman teman-teman saya lihat saya Wayan Redeswi terus akan belajar bersama sama Ibu sama Pak Made di tempat ini kalau nanti di tempat lain juga saya nanam saya akan belajar juga disana karena kebanyak orang ketika ada kegagalan menyalahkan orang lain tapi kalau kita belajar bersama ya salah-salah kita harus belajar lagi ya Bu ya nah ini teman-teman bisa lihat satu tanda nampil 300 gram ini ada di nah teman-teman saya sampaikan juga kita menanam jarang sampai kita bisa 100% hidup nah syukur disini sekitar 85% tanaman kita masih seperti ini ya Pak ya Bu nah ini saksinya Ibu teman-teman juga dulu nah disini teman-teman saya agak sedikit apa namanya ya agak gini apa namanya kasih beritahu sama Ibu jangan kita review sedikit bahwa ini untuk pelepah pisang saya tidak rekomendasi teman-teman ini saya kasih tahu Ibu sama Pak Made karena kita tahu bersama bahwa pisang itu mudah terserang daripada pusarium nah sehingga Pak Nelly ini juga apa namanya masalahnya juga di pusarium maka lebih baik ini dijauhkan karena memang walaupun kita kasih trichoderma apapun potensi untuk mengundang daripada yang namanya jamur pusarium itu cenderung akan lebih cukup ini inilah teman-teman pendampingan saya saya bukan hanya di awal kita bisa jual tajarnya bibitnya saya secara kontinu ketika saya ada waktu pasti datangi customer saya dimanapun karena prinsip saya bagaimana kita banyak pambil dulu bukan hanya sekedar materi ya Pak Made ya Ibu ya nah teman-teman bisa simak keterangan Pak Made sama Ibu bagaimana melewati masa-masa untuk bisa berproses panel ini uniknya dimana sisahannya dimana ibu sama Pade kalau ibu boleh ya ibu ibu awalnya memang gak ngerti apa-apa tentang panel ini iya memang tertarik sama tanaman ibu ternah ibu kept ibu 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 belajar itu yang mengikuti nampai yang diajarin pertama itu prinsipnya ternyata memang ya akhirnya belajar dari mulai nanong sampai akhirnya cepet belajar ngawinin teman-teman juga bisa lihat nah ini juga kita paneli tidak tanpa musim sekarang ini teman-teman bisa dilihat bunganya dari sini disorot nanti kita sambung ketika teman-teman ada modal kita pakai greenhouse ada UP panel itu tanpa musim sekarang teman-teman ini udah ada umur mau masukin usia empat bulan lima bulan ini juga masih ada ngeluarin bunga seperti ini memang untuk mendapatkan edukasi yang baru dan kita juga mendapatkan hal ilmu baru memang modal dibutuhkan pada sahabat yaitu dana ya ya ini teman-teman jangan pernah usaha untuk terus belajar karena untuk mendapatkan ilmu pertanian itu kita harus saya sering praktek di lataran harus melihat keseharian kita harus fokus kalau mau ilmunya kalau hanya sekedar kita meniru mau dapat hasil banyak karena ambisi tentu banyak orang yang gagal pada sahabat tapi di mana kita fokus walaupun tidak banyak ya Bu ibu eh kade ya nanem kayak yang dilakukan sama ibu yang seperti kita lakukan beliau nya juga kreatif sekali terus belajar Pak Madenya dari beberapa referensi nah tapi inilah yang bisa sampaikan ini medianya dari mana Bu Madi ini panca media teman-teman bisa lihat di video saya yang dulu ini medianya saya panca media dan tanaman kita tanam seluruh dua meter mungkin sih belum maksimal untuk berbuah di saat ini tapi bagaimana ibu sudah mendapatkan banyak ilmu dari tadi yang dibilang ibu cara mengawinkan ya dan karena beliau itu sebenarnya pencipta anget teman-teman luarah mensetnya jangan anget ini kan an repair bisa dijual ini putus Oke teman-teman itu yang bisa saya sampaikan yang saya tidak rikomendasikan kumtuk menambah media atau itunya untuk memupo itu dengan menaruh pelepas-plepas pisang yang masih meletah di atas media tanam panel ini karena mengundang antrip Misterium resiko tinggi Ketika pelepah pisang Ditaruh di atas media Tanpa Neli Maka saya kasih tahu harus dipindahkan ya Ibu Selamat sehat kayak luar biasa Dengan panel saya banyak pemilih Hari ini saya menerima kubungkan Perkenalkan nama Ibu Ibu, ini dari mana? Dari Denpasar Ibu? Ini Dari Makassar Ibu juga? Iya Nah, beliau-beliau ini digampingi oleh Pak Kadek Makanakal Nama Pak Dek? Pak Kadek Suar Rike dari Tabanan Nah, Ibu bisa saya minta informasi Ibu tahu tempat saya Dan tertarik dengan Ibu saya panel ini Dari mana, Ibu? Media sosial atau apa? Dari media sosial Dari Youtube Dari Youtube, ya? Apa namanya Youtube saya, Ibu? Wayan Trinaya DSW Oke, luar biasa Ingat Oke, para sahabat dimanapun Anda berada Hari ini disaksikan oleh Ibu-Ibu yang sangat luar biasa Karena tentu saya disini dapat sampaikan Ibu-Ibu daripada mengkoleksi Hanya bunga anggrek Itu bisa satu pot, satu juta rupiah Ibu hanya bisa tonton Dan lihat bunganya Tapi, habis kembang Pasti layu Tidak ada artinya Maka, saya sarankan Ibu-Ibu bagaimana membuat tanaman pot-pot panelis seperti ini Tentu tidak semudah yang dan gampang Ibu-Ibu Bapak lihat seperti yang sekarang ini Ini butuh proses Nah, hari ini juga Kebetulan Ibu-Ibu ke sini Terlepas dari banyak suara yang negatif mungkin di luar Kita putus saja mau buat-buat paneli Tentu ada nularit apapun ya Para sahabat dimanapun Anda berada Tentu ketika Bapak Ibu yang mau mengikuti jejak saya Kalau berhasil, mari sepuluhi Kalaupun gagal Jangan kita pernah putus asa Karena banyak orang ketika gagal menyalahkan orang lain Tentu sewa yang ingin Ayo DSW Tidak mau disalahkan Ya, akan belajar bersama-sama Karena apapun proses yang kita mau dapatkan Tentu harus belajar Belajar itu belum tentu juga kita tidak mendapatkan hasil Pasti mendapatkan hasil Tentu itu kegagalan Dan suksesnya saya lihat ya Nah, hari ini saya sendiri akan sedikit sharing santai Berbagi sama Ibu Mau menanam di Genpasar Dan saya sampaikan kepada teman-teman yang mau menanam paneli Dimanapun bisa menanam paneli Di dataran rendah sekalipun bisa Hanya tentu daripada kebutuhan keseimbangannya itu harus diperhatikan Yaitu psikulasi udara juga hanya mempentingkan intensitas cahaya Hanya 50% para sahabat Para sahabat dimanapun Anda berada Saya di video akhir saya ini Karena tidak ada orang sukses itu tanpa proses para sahabat Tentu orang-orang sukses ini tekun melakukan Dan fokus Karena tidak ada orang yang fokus Apa namanya Tidak akan berhasil Tapi mereka tekun dan fokus Mereka akan berhasil Tetap motivasi singa Saya sampaikan disini Karena saya orang singa raja Fokuslah atas apa yang kita mau mangsa Apa yang kita mau cari dalam tujuan hidup ini Para sahabat dimanapun Anda berada Berbuatlah hal-hal baik Walaupun kita belum kaya materi Hari ini mungkin secara finansial saya sama ibu jauh Tapi bagaimana saya sedikit ilmu saya bagikan sama beliau Karena menurut saya Yang bisa mendatangkan uang banyak Bukan hanya dari uang para sahabat Memang semua orang butuhkan uang Dan uang itu dibutuhkan kapan saja Tapi Ilmu yang bisa mendatangkan uang banyak Karena kalaupun Anda punya uang banyak Tapi Anda tidak memiliki ilmu Uang hanya uang Anda akan terperapis Cukup begitu dari Wayandera Desmi Terima kasih Kebunungannya itu semua Rahayu Karena dengan kesehatan kita bisa melakukan aktivitas Terima hidup ini apa adanya Pelajari diri kita Pahami diri kita Karena yang membuat perubahan diri kita bukan orang lain Tapi diri kita sendiri para sahabat Kita hanya bisa termotivasi dari apa yang orang lain lakukan Kita tidak bisa menjadi orang lain Tapi kita akan bisa menjadi diri kita sendiri Para sahabat di belakang saya ini teman-teman bisa lihat Ada peninggalan hotel yang mungkin teriringan Bulu habis para sahabat Tapi mereka saja dengan sekaya seperti itu Bisa saja susah para sahabat Karena manusia kalau dikendalikan oleh pikiran Yang tidak ada batasnya Susah hidup ini Marilah terima hidup ini apa adanya para sahabat Karena ukuran dan kemampuan kita dikasih yang berbeda Setiap orang akan tergantungan para sahabat Tidak satupun manusia tidak tergantungan dengan orang lain para sahabat Jokowi saja sebagai presiden tergantung dengan rakyat Kalau rakyat tidak memilih mereka Beliau tidak akan menjadi presiden para sahabat Begitulah Saya sendiri dengan paneli banyak memilih Dari Sabang sampai Merauke Dari yang Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Angkatan Darak Semua Dari Kolonel sampai General Saya bisa Para sahabat Itu bisa teman-teman tonton video-video Youtube saya Karena bagaimana kita menjadi orang yang bermanfaat Walaupun tidak luar biasa para sahabat Karena yang bisa kita bagi adalah ilmu para sahabat Karena ketika kita berbagi ilmu Tentu ilmu bisa mendatangkan materi para sahabat Sekaya apapun kalian Kalau kalian tidak memiliki ilmu Sebanyak apapun peninggalan warisan kalian Kalau kalian tidak punya ilmu Akan tepat terkikis habis para sahabat Maka daripada itu Teruslah pelajari Apa skill kalian Karena dengan skill lah Kalian bisa menjadi orang hebat Kayak luar biasa Oke para sahabat Nanti teman-teman bisa simak video-video saya berikut ini Bagaimana teman-teman yang menjadi penghobit Pencipta dan teman-teman paneli Maka dengan paneli kita banyak paneli 5K adalah motto saya Wayar Rera Desi dari Singaraja Bali K pertama bagaimana kita belajar berkomunikasi K yang kedua bagaimana kita belajar membangun komunitas K yang ketiga bagaimana kita belajar berkolaborasi K yang keempat bagaimana kita melakukan sesuatu Dengan secara kontinunitas K yang kelima Bagaimana kita menjadi orang-orang yang berkualitas Tentu kalau petani Buatlah penduduk berkualitas Para sahabat Dan jangan pernah Kita pernah merasa Mengeluh Karena Satu kunci kehidupan manusia Kalau anda bekerja Hidup di negara yang agraris ini Anda pasti akan bisa hidup Para sahabat Kita syukur tinggal di negara Yang kaya Luar biasa Para sahabat Negara agraris Tapi petaninya masih menangis Tentu disini Dibutuhkan peran serta Daripada pemerintah Untuk bagaimana Lebih fokus Menggalang pertanian Para sahabat Karena selama ini Kita tahu bersama Bahwa Para pengimpin kita Leader-leader kita Yang ada di negara kita Masih fokus di politik Tapi lupa Bahwa negara ini Memiliki kelebihan Yaitu di sektor petania Oke Salam sehat Kaya luar biasa Tentu Waya Rida Deswe Terus akan memberi inspirasi Kalau itu merupakan Inspirasi Kalau itu merupakan motivasi Tentu Karena manusia Tidak ada yang sempurna Hanya rokok yang sempurna Oke next Tidak ada yang sempurna Tidak ada yang sempurna